Assalamualaikum Hai semuanya Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Kali ini saya memasak Tumisan campur-campur yang sangat enak banget Ini sudah saya siapkan Sabi putih Sudah saya cuci bersih Kemudian dipotong-potong seperti ini Kemudian saya juga menggunakan Satu buah wortel ukurannya Tidak terlalu besar ya Dan ini saya iris Kecil-kecil aja seperti ini Agak tipis ya teman-teman Nanti biar cepat matang Kalau sudah dipotong-potong semua Bisa kita sisihkan Bahan yang berikutnya Ini saya menggunakan tahu putih Sebanyak 3 3 buah ya Ukurannya sedang Ini dipotong sesuai selera saja Ini saya potong Menjadi 9 Ada yang 12 Kemudian juga Saya menggunakan Tauke Ini kurang lebihnya Satu genggam ya Saya beli 2000 Saya bagi 2 Kemudian ada 2 butir telur Ini nanti Kita akan Deter ya Kemudian untuk bumbunya Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih Ini bawang putihnya Diiris tipis-tipis Kemudian dirajang Seperti ini Atau bisa dikeprek Atau dicop kasar ya Kemudian juga Ada 6 siung bawang merah Ini bawang merahnya Diiris tipis-tipis Seperti ini Oke sekarang kita sisihkan Kemudian saya juga menggunakan 2 buah cabai merah besar Ini diiris serong Tipis-tipis Seperti ini Kalau teman-teman Di rumah Tidak ada cabai merah besar Bisa diganti dengan cabai merah keriting Jumlahnya bisa disesuaikan Selera saja Oke kita sisihkan Kemudian untuk pedasnya Ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah ya Bagi teman-teman yang Tidak suka pedas Cabai rawit merahnya ini Bisa disekip Oke sekarang kita siapkan Kemudian penggorengan Kita berisi sedikit minyak Kita dadar dulu telurnya Kalau bawahnya sudah kaku Bisa kita kacau Seperti ini Tapi jangan terlalu halus ya Ini bikin teksturnya Agak kasar Seperti ini Oke kita sisihkan ya Ini belum matang Kita sisihkan dulu Biar cepat Kita akan tumis Bawang putih Dan juga bawang merahnya Di sebelah sisi telur ya Teman-teman Ini biar masaknya Cepat saja Sambil menunggu Telurnya matang Kita tumis Bawang putih Bawang merah Sampai layu Kemudian Masukkan juga Irisan cabai Kemudian Tumis kembali Sampai cabainya layu Ini telurnya Sambil dibalik-balik juga ya Teman-teman Biar matangnya merata Oke teman-teman Ini telurnya sudah matang Selanjutnya akan saya Angkat dulu Dan kita lanjut Untuk menumis Bawang putih Bawang merah Dan juga Cabai ya Ini sudah mulai layu Seperti ini Dan aromanya sudah harum Sekarang masukkan wortelnya Ini kita tumis sebentar Untuk menghilangkan Bau langu Pada wortelnya Tambahkan air Ini dikira-kira saja Airnya Untuk mematangkan wortel Setelah wortelnya Setengah matang Kita bisa masukkan Sawi putih Oke sekarang Kita aduk-aduk Sebentar Oke sekarang Kita masukkan Tahunya Ini tahu Dimasukkan setelah wortel Juga boleh Setelah sawi putih Juga boleh ya Disesuaikan selera Kita masak Sampai sayurannya Ini matang Ya teman-teman Dan yang terakhir Ini kita bisa Masukkan Tauke Dan juga telur Kalau tauke Dan telur Sudah masuk Ini dimasak Sebentar saja Kita aduk-aduk dulu Oke sekarang Kita bumbuin Untuk bumbunya Ini cukup sederhana Saja Garam Gula pasir Dan juga Kaldu jamur Atau boleh diganti Dengan penyedap yang Biasa teman-teman Gunakan ya Apa aja boleh Sekarang Saya cicipin Nah ini kurang Asin dikit ya teman-teman Saya tambahkan Garam dulu ya Kemudian diaduk kembali Sampai tercampur rata Dan ini sudah matang Hasilnya seperti ini Kita lanjut Pindah ke piring saji Warnanya sangat cantik Aromanya juga Sangat enak Dan ini tidak amis ya teman-teman Pokoknya ini enak banget Nutrisinya juga Kompletnya Ada protein Ada vitamin Dan rasanya yang pasti Enak banget Anak-anak juga suka Terima kasih ya Sudah menonton video ini Sampai akhir Nanti dicobain resepnya Semoga bisa bermanfaat Dan juga menambah Variasi menu Di keluarga teman-teman semua Sampai ketemu lagi Di next video Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye